selamat menikmati 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 dengan menggunakan substitusi atau dengan memadukan keduanya jadi menggunakan eliminasi juga menggunakan substitusi seperti yang kita lihat pada disitu ya di materinya itu nah yang pertama ini yang sampai sebelah sini ini namanya eliminasi terus yang sebelah sini yang yang di sebelah kanannya tanda panah itu sama-sama eliminasi sih ini jadi ini sama-sama eliminasi tapi yang bawah sini khusus yang bawah sini ini substitusi cuma yang bawah itu aja jadi kalau misalkan saya punya dua persamaan seperti ini langkah yang pertama kita lakukan adalah teman-teman pilih ini beda orang bisa beda cara menyelesaikannya jadi terserah teman-teman selera sih jadi misalkan saya punya yang atas tadi ya X plus Y yang bawah beda ini gimana? nah ini mau saya mau saya mau saya terangin ini mbak Bu ada nah yang atas misalkan ya oh iya gak apa-apa selamat bergabung nah X plus Y sama dengan 2 yang bawah kan 4X plus 2Y jadi teman-teman pilih salah satu pilih X atau pilih Y angka depannya itu disamakan kalau di soal yang pertama kalau di contoh soal yang atas ini yang disamakan pertama kali adalah adalah CX kok bisa saya tahu yang disamakan pertama kali yang disamakan pertama kali adalah CX karena yang atas saya kalikan 4 kenapa kok dikalikan 4? supaya yang atas itu kalau misalkan ini dikali 4 ya kalau yang atas dikali 4 kan berarti 4 ini itu saya kalikan semuanya jadi X-nya ini saya kalikan 4 kalau X yang pertama saya kalikan 4 jadinya berapa? nah jadinya 4X ini oke kalau habis itu X-nya sudah saya kalikan 4 ya kemudian Y-nya saya kalikan 4 Y-nya saya kalikan 4 jadi berapa? Y kali 4 jadi 4Y yang ada disini nah terus tinggal hasilnya hasilnya kan 2 2 juga harus saya kalikan 4 hasilnya berapa? 2 kali 4 hasilnya juga ditulis serupa dikalikan 8 nah dengan demikian ini kan hasilnya sama semua ya enggak bukan hasilnya sama semua maksudnya 4X-nya kan sama semua coba kita lihat yang bawah ternyata hanya dikalikan 1 kenapa kok dikalikan 1? ya biar dia nilainya enggak berubah jadi yang bawah tetap kita pakai 4X plus 2Y sama dengan 7 nah setelah yang atas dikalikan setelah yang atas kita kalikan 4 disini kelihatan kan disini 4X disini juga 4X jadi sama ya sekarang persamaan yang atas sama persamaan yang bawah sekarang yang tadi yang tadi persamaannya X plus Y sama dengan 2 dikalikan 4 semuanya ruas kiri dan ruas kanan jadi 4X plus 4Y sama dengan 8 yang bawah tetap persamaan yang bawah karena apa? karena cuma dikalikan 1 ini di halaman berapa ya mbak? saya kok lupa pokoknya ini di bab 3 di bab 3 awal-awal coba dibuka deh bab 3 sistem persamaan dan pertidaksamaan linear oke terus habis itu kalau misalkan kita sudah punya 1 variable yang depannya nilainya sama apa yang kita lakukan? kita kurangkan ini nggak ditulis sama dia ya saya tulis dulu ya di sebelah sini oh ya halaman 73 terima kasih mbak 4X 4X jadi tambah terus di bawahnya nah sekarang kan kita sudah punya 4X sama 4 4X sama 4X ya jadi bentuknya sudah sama kemudian kita kurangkan nah kenapa dikurangkan? pertanyaan yang bagus karena apa? biar yang depan ini hilang biar yang Xnya ini sama dengan 0 coba sih kalau kita kurangkan apa yang terjadi? 4X dikurangi 4X 0 ya terus ditambah ini sekarang beser ke kanan jadi kalau misalkan ada seperti ini seperti biasa yang X dikurangi yang X yang Y dikurangi yang Y ya terus kita punya 4Y dikurangin dikuranginnya pakai tanda yang ini pakai tanda yang ini bukan pakai tanda yang di dalamnya itu nah terus sekarang kita punya yang kita geser ke kanan 4Y dikurangi 2Y jadinya kan 2Y nah terus yang di ruas kanan sekarang di kanannya sama dengan 8 dikurangi 7 berarti ini tetap ditulis ya sama dengan 1 nah sampai sini jelas nggak? kok bisa dapat 2Y sama dengan 1? jelas ya nah terus habis itu kalau sudah dapat 2Y sama dengan 1 oh sebentar sebentar kalau sudah dapat 2Y sama dengan 1 berarti kita cari Ynya karena 2 dengan Y ini perkalian jadi kalau misalkan 2Y ini kita transfer ke ruas kanan jadinya 2Y ini jadi pembagian jadi Ynya sama dengan sama oke sebentar saya ulangi hmm jadikan kita punya tadi kita punya kan tadi ada 2 persamaan 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 itu X plus Y sama dengan 2 sama yang bawah adalah 4X plus 2Y sama dengan 7 nah kita disuruh mencari Xnya ini berapa Ynya ini berapa jadi nilai Xnya itu berapa nilai Ynya itu berapa nah untuk mencari itu ada salah satu caranya adalah teman-teman pilih mau menyamakan nilai Xnya dulu atau menyamakan nilai Ynya dulu nah kalau di contoh yang ini kita coba dengan menyamakan nilai Xnya dulu ya maksudnya menyamakan nilai X itu apa jadi kalau misalkan bawahnya ini 4X atasnya juga harus 4X yang X yang di atas itu juga harus kita rubah jadi gimana caranya supaya jadi 4X nah kalau X aja itu kan berarti 1X caranya biar jadi 4X gimana kan berarti dikalikan 4 ya berarti kan tapi kan gak mungkin kalau cuma Xnya aja yang kita kalikan 4 kan tidak mungkin jadi gak boleh kalau misalkan cuma Xnya ini yang kita kalikan 4 gak boleh jadi Ynya ini harus kita kalikan 4 2nya ini juga dikalikan 4 nah ini dia operatornya maksudnya tandanya kalau harus dikalikan 4 nah kita mulai dari depan dulu kalau misalkan yang paling depan X yang X dikalikan 4 dia kan sama dengan 4X kan 1 pisang goreng dikalikan 4 4 pisang goreng kan nah kalau itu sudah berarti kita geser ke kanan ini tandanya plus tetap plus ya disini ini maksud saya disini tetap plus nah terus kita geser ke kanan sekarang Y dikalikan 4 Y kita kalikan 4 sama dengan 4Y nah kalau itu sudah sekarang kita geser lagi ke kanan disini ada 2 kan 2 kita kalikan 4 2 kali 4 8 ya teman-teman nah sudah berarti kita kita sekarang punya persamaan baru yaitu 4X plus 4Y sama dengan 8 itu nah persamaan yang kedua perlukah dirubah tidak perlu karena kan tadi 4X kenapa jadi 4Y nah kenapa yu kan kan Y itu kalau misalkan saya kalikan 4 itu kan sebenarnya depannya kan ada 1Y gini mbak nah jadi satunya ini kita kalikan 4 jadi sama dengan 4Y kalau seperti ini boleh ya teman-teman tapi kalau misalkan saya punya ini Y ditambah 4 ini tidak boleh dioperasikan ya jadi ya tetap sama dengan Y tambah 4 itu oke sekarang karena kita sudah dapat yang awal ini sudah dapat persamaan baru terus habis itu kita punya persamaan yang kedua yang persamaan keduanya sudah 4X ya berarti sudah cocok kan kita kurangi kenapa kok dikurangi biar habis yang X nya bagian X nya yang di depan ini supaya habis kenapa kok harus habis supaya kita bisa nanti menghitung Y nya saja jadi aturannya adalah yang yang disamakan tadi itu harus habis kalau dikurangkan atau kalau dijumlahkan dia harus sama dengan 0 tapi karena 4X yang atas kan ini 4X saya punya yang atas 4X saya punya yang bawah 4X supaya dia jadi 0 harus diapakan harus dikurangkan kan nah itulah mengapa di belakang ini tandanya adalah minus di operasi ini dikurangi supaya X nya nanti menghasilkan 0 oke ya kita kurangi jadi sekarang saya punya 4X dikurangi 4X berarti saya punya 0 ya disini terus habis itu atau kalau 0 gak usah kita tulis deh gak usah kita tulis nah terus saya punya sekarang saya geser ke kanan lagi saya punya 4Y dikurangi 2Y 4 pisang goreng dikurangi 2 pisang goreng berarti tinggal 2 pisang goreng kan berarti 2Y oke 2Y kita geser lagi disini ke kanan nah saya punya disitu 8 dikurangi 7 8 dikurangi 7 kan 1 nah kalau misalkan kita sudah dapat 8 dikurangi 7 itu 1 berarti kita punya 2Y sama dengan 1 sama dengan berarti kalau misalkan 2Y sama dengan 1 Y nya kan berarti sama dengan 1 per 2 gitu ya habis ini jelas gak habis ini ada yang gak ngerti gak teman-teman yang gak ngerti dimananya kalau misalkan ada yang gak ngerti jelas ya harga pisang goreng sudah nanti nanti berarti sekarang kita sudah punya nilai Y nya itu adalah setengah nah terus sekarang kita belum punya nilai X nya nah kita belum punya nilai X nya ya kalau begitu sekarang kita samakan jadi untuk misalkan kita pengen mencari Y itu yang kita samakan X nya nah sekarang kan kita mau mencari nilai X kan berarti yang kita samakan harus Y nya ada di contoh yang bawahnya yang kedua jadi bukan X nya yang kita samakan sekarang tapi Y nya nah karena kita sekarang kita balik lagi ke persamaan yang awal tadi kita punya X plus Y sama dengan 2 terus kita punya 4X plus 2Y sama dengan 7 nah supaya Y nya ini yang atas ini yang persamaan yang atas ini sama dengan yang bawah yaitu 2Y berarti kan harus kita kalikan 2 karena Y dikali 2 sama dengan 2Y seperti biasa kita kalikan semuanya seluruh persamaannya kita kalikan yang persamaan berarti X kita kalikan dulu sama 2Y hasilnya adalah 2X kenapa kenapa yang Y nya jadi setengah nah yuk ini kan tadi kan kita dapat hasilnya nah kita saya balik lagi ya sebentar 2Y sama dengan 1 kan ya nah sekarang kalau misalkan saya mencari Y itu bagaimana 2 ini kan sebenarnya kalau misalkan saya tulis ulang nah suaranya hilang yang lain bisa dengar suara saya enggak tes 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 ada kok suaranya suaranya tidak kemana-mana jadi kalau misalkan ini saya tulis ulang ya mbak ya ini kan 2 dikali Y sama dengan 1 ya berarti kalau misalkan 2 nya itu saya transfer ke ruas saya pindahkan ke ruas kanan dia bukan lagi operasinya bukan lagi perkalian tapi operasinya adalah pembagian gitu jadi tadi kan 2 nya ada di atas sekarang 2 nya ada di bawah jadinya Y sama dengan 1 per 2 gitu ya oke sekarang balik lagi kita kalikan persamaan pertama ini contoh yang kedua sekarang ya sekarang kita masuk contoh yang kedua kita kalikan persamaan yang pertama ini dengan 2 berarti semuanya dikali 2 ya X dikali 2 sama dengan 2X Y dikali 2 kalau Y dikali 2 berarti 2Y 2 dikali 2 berarti 4 pokoknya semuanya dikali 2 jadinya kita sekarang punya 2X plus 2Y sama dengan 4 ini persamaan kita yang baru ini sudah sama ya Y sama Y nya sudah sama ya karena sudah sama ini kan plus Y sama plus Y plus 2Y sama plus 2Y maaf nah supaya jadi 0 Y nya diapakan dikurangkan jadi dikurangkan itu supaya Y nya sama dengan 0 nah sekarang kita coba kita kurangkan dulu sih yang paling kiri disini saya punya 2X dikurangi 4X 2X kurangi 4X berarti bagaimana 2X dikurangi 4X berarti kan sama dengan kalau ada seperti ini 2 nya X nya ditutup dulu jadi 2 min 4 berarti kan min 2 min 2 apa min 2X gitu ya jadi sekarang saya punya min 2X untuk yang ruas yang pertama nah sekarang yang kedua 2Y dikurangi 2Y 0 udah gak usah gak usah ditulis kalau 0 terus sekarang kita pindah ke yang paling kanan ke ruas kanannya disini saya punya 4 saya kurangi dengan 7 4 kalau dikurangi dengan 7 banyak 7 ya besaran 7 kurang berapa minus 3 jadi hasilnya adalah kurang 3 atau min 3 ini dia hasilnya tuh ini harusnya 3 ini nah teman-teman yang punya buku diralat ya ini harusnya 3 ini kok 2 oke nah sama seperti tadi kalau misalkan saya punya min 2X sama dengan min 3 berarti X nya X nya gimana nih berarti min 2 nya ini berarti harus saya geser atau saya apa namanya saya pindahkan ke ruas kanan berarti sekarang saya punya min 3 per min 2 karena kalau misalkan perkalian di ruas kiri berarti kan pembagian di ruas kanan ya nah terus min 3 min 2 kok bisa jadi hasilnya 3 per 2 kenapa 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 kok bisa min 3 min 2 ternyata di bukunya ini hasilnya min 3 3 per 2 sulap ini bukan sulap bukan sihir wah enak aja mestinya ini beda ruas ayo ada yang lain teman-teman kok bisa min 3 per min nah ya benar bapak mawati min 3 per min 2 itu sama dengan 3 per 2 karena apa minus ketemu minus sama dengan plus eh minus per minus sama dengan plus sama dengan minus dikali minus sama dengan plus ya gitu jadi hasilnya x sama dengan 3 per 2 jadi begitulah caranya kita mendapatkan x sama y tapi ini adalah cara eliminasi nih ini namanya cara eliminasi jadi kita cari satu-satu gitu ada cara yang lebih cepat yaitu kita memandukan eliminasi dan substitusi seperti apa itu maksudnya jadi misal teman-teman menghitung seperti biasa ya pakai cara yang pertama ini pakai cara yang pertama ini terus sudah ketemu y nya sama dengan setengah tapi kita gak pakai cara yang kedua ini gak kita pakai kita langsung memasukkan y sama dengan setengah itu ke salah satu persamaan yang kita punya yang disini terserah mau pakai yang mana kalau saya senang pakai persamaan yang lebih sederhana jadi kan saya masukkan lagi tapi nanti hasilnya akan sama berarti dicoret dicoret semua nah misalkan saya sudah punya y sama dengan setengah y sama dengan setengah oke berarti saya masukkan lagi y nya sama dengan setengah itu saya masukkan ke persamaan yang pertama karena apa lebih simpon kalau persamaan yang kedua kan dia lebih besar angkanya x plus y sama dengan 2 nah karena saya sudah punya sudah tahu bahwa y itu sama dengan setengah jadi y nya yang langsung saya ubah x ditambah 1 per 2 sama dengan 2 nah kalau sudah begini bagaimana teman-teman cara menyelesaikannya x sama dengan ayo x sama dengan 2 per 2 ayo apakah x sama dengan 2 per 2 hati-hati loh hati-hati hati-hati karena apa kalau misalkan 2 per 2 yang tadi itu itu kan kalau yang sebelah kiri yang sebelah kiri itu plus perkalian pembagian ini yang sebelah kiri apa operasinya plus loh ini yang sebelah kiri operasinya nah coba kita selesaikan bersama-sama jadi saya punya 2 ya di ruas kanan ya kemudian oke sudah punya ngerti berarti jadi plus setengah di sini yang di ruas kiri saya pindahkan ke ruas kanan tapi karena di ruas kiri ini operasinya adalah penjumlahan kalau penjumlahan di ruas kiri berarti pengurangan di ruas kanan jadi saya ubah jadi main nah kalau sudah begini hasilnya bagaimana bagaimana cara menghitungnya apa dulu yang dilakukan kalau ada operasi pecahan ayo ayo 2 per 1 disamakan penyebutnya oke kalau yang depan itu kan 2 berarti penyebutnya kita anggap berapa saya samakan penyebutnya jadi 2 ya yang 2 yang di depan ini saya anggap penyebutnya 1 karena dia sebenarnya bukan pecahan kan nah berarti 2 sekarang kalau misalkan yang di depan ini adalah 2 per 1 jadi dia berapa berarti saya punya 2 ini 1 biar bisa jadi 2 dikalikan berapa dikalikan 2 kan karena yang penyebutnya dikalikan 2 berarti 2 yang atas ini saya kalikan 2 juga ini dikurangi pengurangnya tetap ya setengah berarti sama dengan 3 per 2 teman-teman boleh pakai cara yang mana saja sama kan ini berarti sekarang kita punya Y nya sama dengan setengah X nya sama dengan 3 per 2 sama aja ya hasilnya ini juga ini jadi himpunan penyelesaian adalah 3 per 2 koma 1 per 2 X nya kalau nulis X, Y ya teman-teman yang benar-benar penyelesaian itu nah apa namanya X nya 3 per 2 Y nya sama dengan 1 per 2 jadi teman-teman nah ini cara yang tadi saya tulis pakai spidol pink itu itu namanya adalah substitusi jadi kalau kita sudah punya nilai X atau nilai Y kita melakukan substitusi nilai yang sudah kita dapatkan tadi ke salah satu persamaan yang di awal gitu jadi teman-teman bisa pakai cara yang kayak di buku eliminasi-eliminasi atau bisa juga boleh juga pakai cara yang eliminasi-substitusi terserah itu bebas jadi boleh pilih lah saya gak 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 memato kalau ngerjakan harus sama dengan saya gak 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 seperti itu jadi boleh teman-teman bebas melakukan apa gitu ya sampai sini ada yang ditanyakan bisa dong pasti bisa kan kemarin sudah TTM oke next nah ini ada di uji kompetensi 3.1 disitu ada contoh soal tapi ini sederhana yang nomor 2 dulu kali ini nah TTM jangan ketinggalan makan-makan loh kemarin kita saya bawa oleh-oleh juga dari teman-teman oke uji kompetensi 3.1 apakah persamaan-persamaan di bawah ini membentuk sistem persamaan linear 2 variable kok bisa mas Rian kok bisa gak ada yang ngasih tau kan ada di facebook kemarin telat bangun katanya teman-teman mas Rian sayang sekali oke uji kompetensi 3.1 ayo yang A apakah persamaan-persamaan di bawah ini membentuk sistem persamaan linear 2 variable berikan alasan atas jawabannya oke yang A sekarang yang A disitu ada X Y plus 5 Z sama dengan 4 terus ada 2 X minus 3 Z sama dengan 3 coba yang A yang sebelah oh iya benar kata pesudiah itu ayo coba dulu yang A X Y ditambah 5 Z sama dengan 4 itu itu persamaan linear atau bukan yang A yang ini yang saya lingkarin ini persamaan linear 2 variable bukan iya apa iya kalau 2 variable tadi apa kalau misalkan variable itu yang dimaksud variable itu yang kayak X Y Z terus A B C ini bukan karena apa karena dia punya ada X ada Y ada Z berarti itu 3 kalau yang kedua 2 X 2 X dikurangi 3 Z sama dengan 3 persamaan 2 variable bukan ya kalau yang kedua ini benar persamaan linear 2 variable terus yang B X minus 3 sama dengan 0 itu persamaan linear 2 variable bukan bukan tapi ini persamaan eh ini bukan persamaan terus sekarang yang yang B yang sebelahnya Y minus 5 sama dengan 1 ini bukan ya Y minus 5 sama dengan 1 persamaan linear eh persamaan linear 2 variable bukan bukan juga berarti 2 variable yang lolos sama dengan ini ya 2 X minus 3 Z sama dengan 3 nah X nya ini bisa diganti berapapun Z nya bisa diganti berapapun begitu juga angka-angka di depannya oke ya paham ya berarti kalau misalkan 2 variable itu berarti X, Y atau X, Y atau X, Z atau Y, Z atau AB apapun M, N, K, L nah kalau 3 variable berarti ya ada X, Y, Z ada A, B, C, D, 3 berarti seperti contoh yang ini X, Y, Y, Z itu berarti 3 variable oke sekarang masih ini masih tadi kompetensi 3.1 tapi nomor 1 nah ini adalah soal cerita angka anak pak purwokok memiliki setumpuk kartu keseluruhan kartu dapat dipilang menjadi 2 bagian menurut bentuknya satu jenis berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat gambar seekor kerbau dan 4 ekor burung satu jenis lagi berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat gambar seekor kerbau dan 2 ekor burung ini loh gambarnya ini kan burung ada 4 burung ini yang di tengah ini kerbau itu ya maksudnya kerbau atau apa pokoknya ini dianggap kerbau ini burung ini burung nah sekarang yang harus kita cari adalah berapa banyak kartu persegi dan segitiga yang harus diambil dari tumpukan kartu agar jumlah kerbau jumlah gambar kerbau 33 dan jumlah gambar burung 100 kalau di jumlah ini kan ada 1 2 3 4 jadi kita harus mengambil pokoknya kita harus punya kartu setunggu kartu yang kalau di jumlah itu dia gambar kerbau yang 33 gambar burung yang 100 nah pokoknya kalau ada persamaan seperti kalau ada soal seperti ini nanti sistem persamaan sama sistem pertidaksamaan ini mayoritas soalnya begini soalnya pasti keluar soal ceritanya nah yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan pemisalan nah pemisalan itu berdasarkan apa apakah berdasarkan gambar burung berdasarkan gambar kerembaunya atau berdasarkan kartunya kan gitu pertanyaannya ya nah disitu memang harus dibaca terus soalnya tadi awalnya saya juga bingung loh soal ini jujur nah kalau dalam kasus ini yang dicari kan jumlah gambarnya kan ya bukan jumlah kartunya berarti yang kita misalkan adalah kartunya jadi saya misalkan misalkan kartu persegi itu X nah kartu segitiga itu Y ya ya jadi saya punya kartu persegi itu X kartu segitiga itu Y jadi kalau misalkan saya ingin bilang kalau misalkan saya ingin bilang ada 4 gambar burung di kartu persegi saya bilangnya adalah 4 X artinya apa di kartu persegi ini ada 4 4 gambar burung kayak gitu kayak gitu oke jadi harus ingat kartu persegi itu X kartu segitiga itu Y ya teman-teman ya nah sekarang kita lihat dulu persamaan terus yang kedua tahap yang kedua adalah kita buat persamaan yang yang menceritakan gambar burungnya kalau coba saya tulis disini kalau persegi itu dia X kalau segitiga dia Y ya oke sekarang kita lihat gambar burungnya di persegi ini kan ada gambar burungnya yang 4 kan 1 2 3 4 jadi untuk persamaan gambar burung ini persamaan untuk gambar burung kita tulis kita tulis disini 4 4 apa? 4 X maksudnya apa sih? di kartu yang persegi itu burungnya ada 4 oke terus sekarang kita pindah ke kartu yang Y disini cuma ada 1 2 berarti yang untuk gambar burung ditambah di kartu segitiga itu ada 2 gambar burung jadi 2 Y jadi 4 X dan 2 Y nah total gambar burungnya harus kita dapat berapa? total gambar burungnya harus kita dapat adalah 100 ini jadi saya tulis disini sama dengan 100 nah coba sih kita baca dari kiri ya maksudnya apa persamaan untuk gambar burung ini? 4 gambar burung yang ada di kartu persegi ditambah 2 gambar burung yang ada di kartu segitiga itu sama dengan 100 nah X dan Y disini itu mewakili banyaknya kartu persegi dan kartu segitiga yang kita butuhkan gitu ya teman-teman ya sampai sini ngerti gak? ada yang gak ngerti? kalau gak ngerti harus segera kita usut oke nah coba kalau gitu sekarang persamaan untuk gambar kerbaunya seperti apa? kalau dari X Y nya jadi nanti saya dapat titik-titik X ditambah titik-titik Y sama dengan titik-titik kalau persamaan untuk gambar kerba 1 X ditambah 1 Y 1 X ditambah 1 Y sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan nah terima kasih mbak titik nah berarti saya tulis ya 1 X ditambah 1 Y nah disoalkan dijelaskan hati-hati kalau membaca soal ya teman-teman ini jumlah gambar kerbaunya adalah 33 nah berapa banyak kartu persegi dan segitiga yang harus diambil dari tumpukan kartu agar jumlah gambar kerbaunya 33 nah ini kan kita lagi ngitung ya persamaan gambar kerbau berarti 1 X ditambah 1 Y sama dengan total yang harus kita dapat itu kurang teliti mbak-mbaknya adalah 33 nah seperti yang kita bahas dulu-dulu kalau ada angka 1 gak usah ditulis gak apa-apa ya berarti saya tulis X plus Y sama dengan 33 33 disini seperti ini nah berarti kan sekarang kita sudah punya persamaan ada 2 ya yang apa saya hapus ya biar gak bingung jadi kita sudah punya persamaan ada 2 persamaan untuk gambar burung dan persamaan untuk gambar kerbau sebenarnya yang disuruh nyari itu apa sih disini yang disuruh nyari adalah ini berapa banyak berapa banyak kartu persegi dan kartu segitiga kan ini yang dicari sebenarnya jumlah kartunya jadi kita itu nyarinya sebenarnya jumlah kartunya kan berarti kita cari adalah X sama Y jadi misalkan saya punya disini 4X ditambah 2Y tadi kan pakai cara yang tadi ya cara yang tadi kan ada eliminasi ada substitusi jadi sekarang saya sudah punya persamaannya tinggal masukkan ke cara aja substitusi eliminasi dengan 33 nah kira-kira yang lebih mudah menyamakan yang mana dulu menyamakan X dulu atau menyamakan Y dulu teman-teman menurut teman-teman lebih mudah mana kita samakan X nya dulu berarti kita kali 4 terserah sih sebenarnya tapi kalau saya melihatnya ini kan kalau yang depan ini kalau menyamakan X kan dikalikan 4 ya tapi kalau menyamakan Y cuma dikalikan 2 nah kalau saya lebih senang menyamakan Y nya dulu jadi ini yang atas saya kalikan 1 otomatis ya yang bawah saya kalikan 2 ini X nya saya kasih ini biar ada bedanya X sama kali jadi saya samakan Y nya dulu ya ini gak cukup saya tulis di bawahnya jadi jadi ini 4X plus 2Y tetap ya teman-teman yang persamaan yang pertama tetap karena cuma dikalikan 1 eh dikalikan 1 persamaan yang bawah kita kalikan 2 jadi X plus Y sama dengan 33 saya kalikan 2 berarti saya punya 2X plus 2Y sama dengan sama dengan berapa sama dengan 66 dikurangi atau ditambah semua ini X1 dan X2 dari mana X1 X1 oh kali 1 sama kali 2 kali 1 sama kali 2 itu udah disini supaya supaya sama jadi kalau kan saya tadi mau menyamakan yang bagian 2Y sama Y nya ini mbak nah jadi yang bawah kan yang atas 2Y yang bawah kan Y jadi Y yang bawah ini harus saya 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 jadikan 2Y berarti kan yang bawah ini saya kalikan 2 yang atas karena sudah karena dia 2Y ya cuma dikalikan 1 oke ya berarti ini dikurangi ya supaya Y nya kan sama dengan 0 kalau dikurangi berarti 4X dikurangi 2X ini benar 2X ditambah 2Y sama dengan 6 nah berarti 4X dikurangi 2X berarti sama dengan 2X ya sama dengan berapa ini 2Y dikurangi 2Y sudah sama dengan 0 berarti gak saya tulis lagi sekarang saya punya 100 dikurangi 66 nah 34 oke berarti saya punya X nya sama dengan berapa teman-teman saya berarti punya X sama dengan kalau 2X harga itu 34 34 per 2 kalau harganya pisang goreng 2 kalau pisang goreng 2 harganya 34 ente kalau 1 berarti kan 34 dibagi 2 ya 34 34 dikurangi 2 34 per 2 berarti sama dengan 17 sama dengan 17 oke sekarang kita sudah punya X ya berarti X nya ini sama dengan 17 berarti kita butuh kartu persegi sebanyak 17 buah terus kalau misalkan ditanya kartu segitiganya butuh berapa caranya gimana untuk mencari yang Y itu teman-teman boleh misalkan mau mengulangi seluruh proses terus main eliminasi lagi boleh tapi boleh juga teman-teman memasukkan ini kan sudah ada persamaan yang cukup mudah yang persamaan yang kedua itu ada X plus Y sama dengan 33 kan ya lebih enak kalau 17 nya itu langsung kita masukkan ke sini nah langsung kita masukkan ke oh jangan ke situ deh nanti bingung boleh boleh seperti mas Rian 4 dikalikan 17 ditambah 2 sama dengan 100 boleh ayo Mbak Marini Mbak Marini Mbak Marini hampir benar tapi kurang kelitih 17 nya ini saya masukkan ke X yang sini ya berarti jadi apa berarti nilainya kan jadi nanti berarti 17 nah bukan dikali tapi ditambah ini kan karena X plus Y ya X ditambah Y 17 ditambah Y sama dengan 33 berarti saya punya Y nya sama dengan iya salah ngerti sama dengan 16 sudah ngerti semua ya kenapa sama dengan 16 ya iya 13 ya 33 dikurangi 17 berarti sekarang kita tahu bahwa kita butuh kartunya itu yang kartu segitiganya 16 nah gampang kan jadi kalau misalkan ada soal seperti ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan bikin pemisalnya dulu yang mana yang X yang mana yang Y kalau sudah terus habis itu buat persamaannya ini kita buat persamaan-persamaannya kalimat matematikanya kalau ini kan kalau yang kayak gini kan kalimat biasa bahasa Indonesia kan nah kalau ini kalau yang disini ini ini juga kalimat sebenarnya tapi kalimat dalam matematika namanya kalimat matematika jadi setelah dimisalkan dibuat kalimat matematikanya setelah dibuat kalimat matematikanya terus dihitung dipecahkan untuk X dan Y gampang bisa pasti ini teman-teman nah sampai sini ada pertanyaan nggak jelas semua ya oke lanjut nah berikutnya ini masih soal cerita nah tapi kalau tadi kan 2 variable ya kalau sekarang variable yang ada 3 ini uji kompetensi 3.2 apakah persamaan-persamaan di bawah ini membentuk sistem persamaan linear 3 variable coba kita lihat yang A 2X ditambah 5Y min 2Z oke yang pertama iya ya pastilah yang pertama iya terus sekarang yang nomor A yang kedua 2X dikurangi 4Y ditambah 3Z sama dengan 3 lihat atau nggak iya karena ada X, Y, Z yang berat dengan 3 terus sekarang yang bawahnya lagi X dikurangi 2Y ditambah 3Z sama dengan 0 yang ini yang B iya nggak kira-kira yang B iya masih iya walaupun sama dengan 0 dia masih persamaan sekarang yang terakhir X plus 5Z sama dengan 8 yang 1B 0 berarti ini nggak ya karena apa cuma ada X dan cuma ada Z gampang kan kalau yang ini jadi kalau dia ada 3 variabelnya berarti 3 variabel X, Y, Z kalau misalkan cuma ada 2 berarti ada 2 variabel nah sekarang masih uji kompetensi 3.2 tapi ini sekarang soal nomor 3 oke ini soal ini gimana ya sudah-sudah gampang ini harus teman-teman ini gimana harus teliti nah sekarang coba kita baca sama-sama ya seekor ikan emas memiliki ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya jadi seekor ikan emas memiliki ekor ekornya ikan tadi panjangnya itu sama dengan panjang kepalanya ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya oke panjang tubuhnya 4 per 5 dari panjang keseluruhan ikan jika panjang jika panjang kepala ikan adalah 5 cm berapa panjang keseluruhan ikan tersebut jadi yang harus kita lihat disini yang harus kita cermati apa saja ini yang disini yang di yang di bicarakan soal ini jadi seekor ikan emas memiliki ekor oke ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya kepala ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya tubuh yang harus dicari berarti nilai x sama nilai z disini saya buat permisalan dulu ya pokoknya kalau aku soal begini langsung dimisalkan jadi saya buat permisalan x sama dengan panjang ekor y sama dengan panjang kepala z sama dengan panjang tubuh nah ini sudah diketahui bahwa panjang kepalanya itu 5 cm sekarang coba kita lihat kalimat yang pertama sekarang dia itu punya ekor yang panjangnya sama dengan panjang kepalanya ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya oke kita tulis sama-sama ya panjang ekor berarti kan x x sama dengan panjangnya sama dengan panjang kepalanya panjang kepalanya itu y ya berarti ya y jangan kalau ikannya digoreng nanti gak jadi ujian nah panjang kepalanya ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya berarti panjang kepalanya ditambah 1 per 5 1 per 5 kali panjang tubuhnya apa z kan nah berarti ini coba kita baca berarti panjang ekor sama dengan y panjang kepala ditambah 1 per 5 z z itu panjang tubuh udah sama ya udah berarti kita sudah selesai 1 terus habis itu kita kita lihat kalimat yang kedua panjang panjang tubuhnya 4 per 5 dari panjang keseluruhan ikan panjang tubuhnya 4 per 5 panjang tubuhnya berarti kan z sama dengan apa berarti z nya nah panjang tubuh loh kalau x itu panjang ekor loh panjang tubuhnya berarti z ya panjang tubuh 4 per 5 4 per 5 4 per 5 dari apa dari panjang keseluruhan ikan panjang keseluruhan ikan ini berarti ya semuanya ini ya panjang ekor ditambah panjang kepala ditambah panjang tubuhnya jadi keseluruhan ikan berarti panjangnya kan x plus y plus z nah berarti kalau kita baca kalimat ini z atau panjang tubuh ikan sama dengan 4 per 5 dikali panjang ekor ditambah panjang kepala ditambah panjang z panjang tubuh berarti x plus y plus z ini adalah panjang keseluruhan ikan nah oke sekarang lanjut jika panjang kepala ikan adalah 5 cm jadi kepala ikannya 5 cm sekarang berarti y nya kita ganti jadi 5 cm langsung saja berarti sekarang saya punya persamaan baru saya tulis ya x sama dengan tadi kan y nya sama dengan 5 ya saya tulis langsung 5 ditambah 1 per 5 z nah sampai sini ngerti gak teman-teman ada yang bingung enggak ya ini kan kehidupan sehari-hari nah persamaan yang kedua saya ganti juga z sama dengan maksudnya itu diganti itu y nya sama dengan 5 tadi lo dimasukkan ke dalam ke dalam persamaan berarti x ditambah y y nya adalah 5 ditambah z oke kita sekarang punya persamaan yang saya tulis pakai warna biru kalau sudah begini kira-kira bagaimana caranya berapakah panjang keseluruhan ikan nah yang ditanyakan kan berarti panjang keseluruhan ikan berarti berapa yang ditanyakan berarti x plus z itu berapa ya nah kita sudah tahu y nya tapi kan kita enggak tahu x nya kita juga enggak tahu z nya kan berarti kita harus mencari x nya dan harus mencari z nya tapi dengan persamaan-persamaan kita tahu ini coba kira-kira teman-teman ada ide enggak disini jadi kita cuma punya kita cuma punya dua persamaan yang pertama adalah x sama dengan kok plus y kok bukan plus 1 per 5 yang yang mana yang mana mbak itu ini benar kok kaya plus z 1 per 5 z itu kan tadi kita dapat dari kalimat pertama pada kalimat kedua z nya tidak dikalikan 1 per 5 karena karena apa yuk karena enggak ada di kalimatnya kalau itu tadi kan 1 per 5 yang ditambah ini kan panjang kepala ditambah 1 per 5 panjang tubuhnya kan makanya disini ditulis 1 per 5 tapi kalau kasus yang kedua hanya ditambah z saja karena apa karena panjang tubuh ikannya itu masa ikannya cuma punya 1 per 5 kepala kan enggak mungkin jadi kan panjang tubuh ikannya itu z ditambah y ditambah panjang kepala ditambah panjang ekornya jadi enggak usah dikalikan 1 per 5 lagi dicermati kalimatnya pokoknya ini halus seharusan panjang tubuh itu panjang tubuh itu maksudnya cuma badannya aja jadi minus kepala sama minus ekornya maksudnya jadi kalau misalkan ikan gitu ya ikan dipasarkan ada kepala terus bagian yang tubuhnya di dagingnya itu terus sama ekornya kan nah itu urut urutannya jadi panjang ekornya aja itu x panjang kepala saja itu y panjang tubuhnya saja itu z kan tanpa ekor oke ya nah sekarang berdasarkan pokoknya dengan hanya menggunakan persamaan yang saya tulis pakai tinta biru bagaimana caranya kita dapat x plus y plus z bagaimana caranya kita tahu x kita juga tahu z adakah teman-teman punya indikah bagaimana ini cara menyelesaikannya gimana gimana kira-kira nah ini cara menyelesaikannya macam-macam orang-orang bisa kayak punya cara sendiri sendiri kalau saya saya masukkan x-nya ini itu ke dalam sini aduh y ya x-nya dulu diselesaikan x-nya ini akan saya masukkan ke dalam sini nah kalau kita tulis jadi begini jadi sekarang z-nya begini z z sama dengan 4 per 5 dikalikan x-nya kan x-nya ini x-nya itu kan juga sama dengan 5 plus 1 per 5 z jadi saya tulis 5 plus jadi ini dimasuk-masukin aja cuma 1 per 5 z sudah x-nya sudah masuk berarti ya berarti kita lanjut plus 5 plus z jadi x itu jadi 5 ini itu ini jadi x-nya 5 plus 1 per 5 z itu cuma saya masukkan aja saya masukkan ke persamaan yang kedua jadinya saya punya z-nya punya baru kan kalau misalkan saya sedelhanakan ini sama dengan berapa berarti 4 per 5 dalam kurung berapa 4 per 5 dalam kurung oh iya selamat datang mbak nofitri gak apa-apa nah kalau ada yang seperti ini berarti yang punya z kita jumlahkan dengan yang punya z yang gak punya z kita jumlahkan dengan yang gak punya z nah ini kan 5 sama 5 gak punya z ya berarti kita jumlahkan 10 5 tambah 5 ditambah berapa jadi saya punya 1 per 5 z ditambah z 6 per 5 teman-teman yang lain sudah ngerti belum pernah pokok jari 6 per 5 z ayo sudah ngerti belum jadi kan tadi saya punya 1 per 5 z eh baik sih 1 per 5 z ditambah z kan ya nah ini penyebutnya kita samakan jadi ini 5 ini 1 ini z ditambah ini kan sebenarnya ada 1 z kan di depan ini tapi kan 1 nya gak ditulis ya berarti biar sama penyebutnya kan ini saya rubah jadi 5 per 5 5 per 5 z ya kalau sudah sama berarti penyebut gak berubah berarti per 5 hanya pembilan saja yang dijumlahkan 6 ini jadi dari penjumlahan pecahan yang zaman dulu itu nah jadi kalau misalkan ada seperti ini tetap penyebutnya dulu yang kita samakan nah dari itu gimana caranya supaya dia bisa ditambahkan dengan 1 per 5 berarti penyebutnya harus kita rubah jadi 5 kan nah kalau bawahnya 5 berarti atasnya juga harus 5 karena apa supaya dia sama dengan 1 karena 5 dibagi 5 5 per 5 itu kan 5 dibagi 5 ya itu kan sama dengan 1 nah berarti yang kita dapatkan adalah 6 per 5 oke kita balik lagi setelah itu kalau gitu sekarang kita sudah punya persamaan baru baru lagi persamaannya ini mau menulis yang kayak tinta apa tinta hijau nah oke kita punya persamaan yang baru disini saya tulis lagi berarti sekarang saya punya Z sama dengan langsung saya kalikan ya 4 per 5 saya kalikan dengan 10 4 per 5 kali 10 berapa oh 10 dari mana 10 itu dari ini 5 ditambah 5 jadi kalau misalkan saya punya penjumlahan ada pecahan yang perperan itu ya ditambahkan dengan perperan eh ditambahkan yang Z ditambahkan dengan Z terus ada yang tidak pakai Z itu berarti yang Z sama Z itu bisa digemahkan terus yang terus yang tidak pakai Z itu juga bisa digemahkan sendiri tapi tidak boleh digemahkan misalkan yang tidak punya Z digemahkan dengan yang punya Z tidak boleh oke sekarang 4 per 5 dikalikan 10 konsentrati konsentrati 4 per 5 dikalikan 10 kalau misalkan anda pecahan dikalikan begitu nah yang dikalikan adalah pembilangnya saja berarti 40 per 5 berarti 10 ini cuma kita kalikan sama 4 saja berarti saya punya 40 10 per 5 ditambah nah sekarang 4 per 5 ini saya dikalikan 6 per 5 ada berapa terbangun bilangannya berapa 4 per 5 dikalikan 6 per 5 nah kalau khusus yang ini itu kan pecahan dikalikan pecahan berarti atas kali atas bawah kali bawah berarti saya punya atas kali atas kan 4 kali 6 24 per bawah kali bawah 25 oke terus saya punya Z nah kita kan di kanan punya Z di kiri punya Z apa yang harus kita lakukan ayo berarti Z nya harus kita kumpulkan jadi 1 caranya bagaimana yang saya punya 24 per 25 Z yang ada di ruas kanan itu harus saya pindahkan ke ruas kiri berarti sekarang saya punya lagi Z karena operasi di ruas kanan itu operasi matematikanya plus yang di tengah berarti Z nya itu saya min kan kalau di ruas kanan penjumlahan kalau di ruas kanan plus di ruas kiri jadi min berarti Z 24 per 25 Z dikurangi 24 per 25 Z sama dengan yang tadi itu 40 per 5 ya 40 per 5 dikurangi 24 per 25 Z sama dengan 40 per 5 berarti ya teman-teman ya nah gak perlu dibalik kalau yang perlu dibalik itu apa kalau yang pembagian jangan nyerah mabu ada aduh bagaimana kalau menyerah nanti 40 dari 40 per 5 itu dari mana tahu bu nah ini loh ini kan 4 per 5 kali 10 4 per 5 dikalikan 10 itu kan sama kayak 4 per 5 dikalikan 10 per 1 gini kan nah berarti atas kali atas 40 oh iya tempatnya dibalik maksudnya benar 5 kali 1 5 berarti 40 per 5 ini oke oke gitu tapi kan lain lagi kalau misalkan yang kayak 4 per 2 5 kan atas 10 kali bawah tau udah berarti kalau sudah dapat kayak gini sama dengan berapa lagi nih nah jadinya berapa berarti saya sekarang punya Z dikurangi 24 per 25 Z berapa berarti Z yang depan ini bisa saya tulis 25 per 25 kan ngerti kan ngerti kan berarti yang ruas kiri Z dikurangi 24 per 25 Z itu jadi sama dengan 1 per 25 Z ya sampai sini ngerti gak karena ini kan 1 Z sebenarnya 1 Z ini bisa juga saya tulis 25 per 25 kenapa kok 25 per 25 karena ini yang pengurangnya ini bawahnya 25 jadi supaya sama dengan 1 gitu loh teman-teman nah berarti 1 per 25 Z ya sama dengan berapa nah 40 per 5 itu berapa sih 40 dibagi 5 8 oke berarti Z sama dengan berapa lho 24 dikurangi 24 per 25 oke tunggu ya 24 nanti ya sekarang sekarang kita fokus ke Z sama dengan berapa dulu kalau 1 per 25 Z sama dengan 8 nah ini saya punya Z ini terus berapa nilai yang Z ini ayo coba dicari nilai Z nya kira-kira nilai Z berapa ayo kalau 1 per 25 1 per 25 Z sama dengan 8 nilai Z nya berapa saya bisa nah teman-teman harus tahu yang apa namanya yang 1 per 25 kali Z itu itu kan operasinya perkalian kan nah kalau misalkan di kanan itu dia dikalikan Z berarti dia di kiri di gimana kan coba coba kira-kira berapa 1 per 25 1 per 25 Z itu sama dengan 8 loh 8 itu dari 40 per 5 itu lembar itu kan awalnya tadi kan 1 Z dikurangi 24 per 25 Z kan jadi kan sama dengan 25 per 25 Z dikurangi 24 per 25 Z sama dengan 40 40 5 kan 8 40 dibagi 5 40 per 5 sama dengan 8 ayo saya terus sampai bisa 1 per 25 Z sama dengan 8 ayo ayo iya benar mas Rian jadi sama dengan 8 kali 25 berarti Z nya ini sama dengan 200 kok bisa seperti itu nah mari kita bahas jadi kan saya punya 1 per 25 ya dari Z sama dengan 8 ini kan berarti perkalian kan ini kan berarti operasinya perkalian perkalian gini kan saya kasih gini nah operasinya kan perkalian berarti ya kalau misalkan Z nya ini saya saya cari Z sama dengan berapa berarti 8 nya ini harus dibagi dengan 1 per 25 karena kenapa kok jadi dibagi karena di sebelah kanan tadi jadi penganinya jadi jadi perkalian berarti di sebelah kiri eh di sebelah kiri tadi dia operasinya perkalian jadi di sebelah kanan dia harus bagi 25 per 1 tadi kalau misalkan ada pembagian sama pecahan yang ruas kedua yang ini yang pembagian harus dibalik kali 25 per 1 segitulah sejarahnya karena Z nya sama dengan 200 gitu ya teman teman ya oke sekarang kalau sudah kita kan berarti sudah punya Z nya sama dengan 200 kita punya ini kan sama dengan kalau pulis ya berarti di kolomnya 200 cm berarti sekarang kita tinggal nyetong X aduh ya ini memang rempung ini ini soal yang paling dari saya ingat jangan soal-soal di bukunya teman-teman itu ini yang paling ini apa-nama yang puter-puter oke sekarang Z nya adalah 200 cm Y nya sama dengan 5 cm kita belum tahu X nya X nya gimana cara nyarinya dimasukkan kemana kira-kira keterangannya biar ini langsung jadi dimasukkan kemana yuk level pasra jangan level pasra kemauan nah kira-kira keterangan keterangan sama dengan 5 sama Z sama dengan 200 cm itu kita masukkan kemana atau kita apakan supaya panjang kita tahu panjang ekornya atau kita tahu X X bukan yang 6 per 5 6 per 5 itu bukan jadi kalau misalkan seperti ini ya ini kan ya oke 6 per 5 ini kan 6 per 5 ini namanya apa ya ini yang ini 6 per 5 6 per 5 itu kan tadi asalnya dari ini tambah dari 1 per 5 Z ditambah Z ini jadi ini bukan X nah ya benar ada banyak yang benar kok tapi nah itu saya masukkan lagi yang ini Z sama dengan 200 sama ini saya masukkan lagi disini ini loh yang ini loh yang rumus yang biru X sama dengan 5 ditambah 1 per 5 dikalikan Z Z nya berapa Z nya 200 ini langsung dihitung sama dengan berapa tinggal masukkan ke rumus aja jadi rumus yang kita punya X sama dengan itu tinggal dimasukkan Z nya benar benar berapa itu berarti 5 ditambah 1 per 5 kali 200 berarti yang kita hitung adalah perkaliannya dulu ya teman-teman berarti 1 per 5 200 1 per 5 dikalikan 200 itu kan ada 40 40 ditambah 5 itu 45 jadi nah ini sekarang kita tahu sama dengan 45 cm cm nah pertanyaannya sekarang berapakah panjang tubuh ikan tersebut berarti kan X ditambah Y eh panjang keseluruhan berapakah panjang keseluruhan ikan tersebut berarti kan X ditambah Y ditambah Z berarti 45 ditambah 5 ditambah 200 iya loh ini panjangnya 250 cm loh ini ikannya raksasa ini bisa digunakan untuk memberi makan semua warga KPC ini kalau misalkan kita TTM nanti nanti busun dia bikin sambal yang baru saja ini berarti kesimpulannya adalah panjang keseluruhan ikan itu atau X plus Y plus Z adalah 250 cm besar banget ikannya itu ya jadi pokoknya kalau misalkan kita ketemu soal seperti ini itu teman-teman masuk-masukin aja nilainya jadi memang kuncinya cuma 1 kalau soal cerita teman-teman itu harus paham sama kalimatnya itu terus dari kalimatnya itu tadi harus bisa membuat ininya membuat apa sih namanya kalimat matematikanya apakah ini ekspresi atau X sama dengan apa-apa jangan beli ini sebenarnya saya ada satu soal lagi uji kompetensi 3.3 nah uji kompetensi 3.3 ini yang secara lebih mudah cuman gini aja soalnya sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin yaitu A, B, dan C kalau ketiga yang bekerja 5.700 lensa yang dapat dihasilkan dalam 1 minggu oke jika hanya mesin A dan B bekerja lensa yang dihasilkan 3.400 jika hanya mesin A dan C yang bekerja yang dihasilkan 4.200 dan sekarang pertanyaannya berapa banyak lensa yang dihasilkan oleh tiap-tiap mesin dalam 1 minggu ini kalau misalkan saya kasih jadi kalimat matematika itu hanya begini saja A plus B plus C sama dengan 5.700 nah kalau A plus B 3.400 kalau A plus C 4.200 yang ditanyakan adalah A nya itu sama dengan berapa terus B nya itu sama dengan berapa terus C nya itu sama dengan berapa nah ini kira-kira ini waktu kita sudah tinggal sudah menekat sekali ya tinggal 7 menit aja jadi kayaknya ini gak bisa dibahas sekarang yang nomor 3 nah coba deh ini teman-teman nota arti kira-kira jawabannya berapa ini mudah tapi ini bukan PR ya soalnya saya udah kasih PR dan kita belum bahas karena saya ngasih PR nya hari Kamis minggu lalu berarti kita bahasnya juga hari Kamis jadi teman-teman gak ong gak tugas pokoknya saya satu minggu gak akan kasih tugas lebih dari satu kalau misalkan yang saya sudah kasih tugas hari Kamisnya hari Selasa saya gak akan langsung tugas capek juga loh koreksinya itu kan harus ngeliatin satu-satu di Facebook lagi kan aduh jadi harus ngeliatin satu-satu gitu kan teruat saya belum ngeliatin gue kerjain dong kalau sempat nanti dikerjakan nah kalau ini cuma buat latihan aja ini paling dikerjakan kalau misalkan dihayati banget soalnya pokoknya dihayati banget ya paling selesai gampang kalau ini tapi ini bukan tugas karena saya kan sudah kasih tugas hari Kamis yang lalu ya tapi belum kita bahas jadi kalau misalkan saya kasih tugas hari Kamis berarti kita bahasnya hari Kamis kalau saya kasih tugas hari Selasa berarti bahasnya Selasa minggu depan pokoknya waktunya satu minggu lah terus juga kemarin untuk UTS tugasnya belum bahasa inggris ada PR juga bahasa inggris tugas kita kan pengaruh cuma ini ini ya ini cuma satu kali ngitung ini ini cuma satu kali ngitung terus HPnya aja yang beda cuman tandanya yang beda nanti hasilnya gue enggak banyak tugas saya satu soal matematika nampingnya satu jam enggak selesai aku awas tapi enggak nah ini cuma buat latihan aja cuman buat utati sebelum tidur kalau yang tidur oh iya untuk soal untuk UTS kita kan akhir Februari ini kita UTS materinya itu dari logaritma sampai materi terakhir kita nanti materi kita minggu depan nah setelah Februari nanti kan terakhir kita kayaknya pertemuannya tanggal 23 ya jadi nanti tanggal 23 saya kasih soal UTS nya nanti dikumpulkan lagi tanggal dikumpulkan tanggal 2 minggu jadi dikumpulkan tanggal 9 gitu ya teman-teman 9 dikumpulkan 12 maret jadi kita tulis jadi untuk UTS 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 jadi untuk UTS itu UTS berarti saya akan kasih soal tanggal berapa tadi tanggal pertemuan terakhir kita kan tanggal 23 saya akan kasih soal tanggal 23 Februari soalnya saya kasih terus nanti kumpulan akhir batas kumpulannya batas kumpulannya apa ya batas kumpulannya 2 minggu setelah itu yaitu tanggal 9 adalah batas kumpulannya batas kumpulannya tanggal 9 maret 2 maret nah ini ya berarti UTS nanti kerjalan di rumah aja gak perlu satu kali meeting kita mengorbankan satu kali kelas gini terus gak menjaga UTS kurang efektif karena meeting kita terbatas jadi mending kita bahas soal daripada kita UTS itu jadi tanya oke sampai sini ada yang ditanyakan jadi nanti pertemuan besok ini pertemuan minggu ini nanti kita habiskan soal-soal itu pertemuan minggu depan coba saya lihat lagi nanti apa gak mungkin TTM UTS yang kita gak mungkin TTM karena TTM kalau TTM kan teman-teman belum tentu bisa terus nanti akan banyak kendala misalnya kasar atau apa mungkin gak diizinkan oleh majikannya nanti akan menyulitkan teman-teman oke sampai situ aja berarti ada pertanyaan seputar UTS seputar apa materinya ya pokoknya semua materi yang kita pelanjari dari logaritma tapi gak dari sebelumnya kalau sebelumnya itu kan materi pendahuluan jadi gak dihitung gitu ya udah kalau misalkan tidak ada pertanyaan saya akhiri kelas kita malam ini ya teman-teman terima kasih sudah hadir sudah menyempatan buat hadir saya senang sekali bisa ngajar teman-teman bisa ke teman-teman di kelas kita ini oke sekian kelas kita malam ini selamat malam selamat beraktifitas kembali atau kalau yang mau istirahat selamat istirahat jangan ketiduran di kelas nanti sampai besok pagi kelasnya gak dinyalain gak di out ya gak dimatiin gak di out oke kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya dadah dadah selamat menikmati